berapa? 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 berapa korban? pokoknya tanggal sepuluh itu kesunatan harus di sembelah karena ini saya tidur ini, zaman saya terlalu suka ya sekarang lah orang suka tapi kalau ini mulai wantan idulat kami harus menyebelah mereka berdua sewedak, kuru saya tidak suka, berdua sewedak, lemuh sekarang ini mulai berdua selanang puil tapi mereka bertahan, ngerti apa itu berapa korban atau berdua sewedak? tidak ada korban, mah Yoran jadi apa korban? korban, saratnya macam-macam kudu perempuan, dari untungnya macam-macam lah semua yang menguntung lah sana itu berapa banyak sebetulnya itu salah ini saya fatwakan di sini yang jenis utriyah itu kudu berdua sekibas, umurnya setahun tidak sampai berdua tahun yang jenis itu ditandai tanggal gigi ini itu benar itu utriyah tapi sebetulnya kalau tanggal sepuluh itu kesunatan menyebelah apa saja asal halal asal tidak tikus sehingga Ibn Abbas itu setiap tanggal sepuluh itu menyebelah itu menyebelah itu menyebelah supaya menghilangkan Toma karena itu yang mau aklin wasyurbin hari makan-makan orang Jawa itu salah kaprah berhubung rakyat larwedus tidak menyebelah akhirnya Toma, anak rakyat kebahagiaan menyebelah panitia itu keliru atau tukuk daging minimal keluarga itu tidak Toma jadi minimal keluarga itu tidak Toma jadi itu menyebelah maka orang-orang itu malah yudraku kuluh al-mesur, 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 al-mesur yang ada di belas belas itu larangan Islam jadi kalau orang-orang korban pedas itu tukuk daging satu kilo orang-orang yang piti, orang-orang yang lele sepertinya tidak tukuk jadi malah yudraku kuluh itu lah yudraku kuluh yang ada di belas yang ada di belas yang ada di belas saya tunjukkan kepada masyarakat akhirnya mulai guru-guru di belas nyempe cilik-cilik yang berbeda sepertinya ada di belas korban tapi orang-orang yang ada di belas ini sudah begitu, dulu benar-benar begitu lama-lama dulu gitu orang yang ada di belas tidak belas, akhirnya tukuk tukuk, tukuk nyalahkan ada di belas sentimen orang yang ada di belas itu salah salah tidak baik hidup itu jadi kalau ada di belas malah yudraku kuluh lalu yudraku kuluh al-mesur, 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 al-mesur kalau bisa sedikit, ya sedikit itu lakukan jangan sama sekali jadi misalnya ada orang wudhu anaknya banyak satu gelas saya tangan tidak kena, saya sikil tidak kena saya sudah di belas lihatnya ditundang, kalau pengenang maklumnya jadi misalnya raya raya ada orang dihutang, 10 juta misalnya di belas 1 juta, saya harus 1 juta terus belas lumayan kan bagi yang di belas kalau ada apa? kalau ada apa? 1 juta, jadi terus belas orang itu salah, ah brah orang itu terus belas jadi rabi orang wudhu itu syaratnya yuayu, nasab, nurut, nabi tapi kalau orang itu sifat itu itu anaknya yang gelap aja terus tidak rabi pokoknya orang 11 itu tidak boleh orang rapat koran, ralimnya tetap mulai jari nabi, bali hu'an ini walau ayatnya itu ayat itu ayat, sekulhu orang itu sekulhu barokai kulhu ini, 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 ini terakhir barokai kulhu mati husnul khatimah tapi kalau orang itu terang, barokai kulhu suge, kira suge suge pokoknya barokai kulhu husnul khatimah pokoknya sahuni-unimu lah, sebetulnya kalau orang yang diterang diseput bali hu'an ini walau apa?